Arema FC mengalahkan Madura United dengan skor 5-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dikta, Gianyar, Bali. Gol-gol dicetak oleh Dalberto, menit 22 dan 45 plus 3, William Marcilio, menit 73, Dedic Setiawan, menit 90, dan Flavio Soares, menit 90 plus 5. Pelatih Joel Corneli mengatakan kemenangan ini hasil dari persiapan matang dan keputusan untuk menurunkan skuad utama meskipun sebelumnya hanya bermain imbang 2-2 melawan Persija. Flavio Soares, pencetak gol terakhir, mendedikasikan golnya untuk orang tua dan tim Arema FC. Sport Channel coba merangkum kunci kemenangan Telak Sinoe dan sebagai, berikut. Arema FC beberkan kunci kemenangan Telak 5-0 atas Madura United. Raja Piala Presiden, Arema FC memastikan semifinal usai mengalahkan Madura United. Singoedan menang Telak 5-0 pada laga yang digelar di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali pada Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. 5 gol Arema FC dicetak oleh Dalberto pada menit ke-22 dan 45 plus 3. Lalu William Marcilio di menit ke-73, Dedic Setiawan di menit ke-90, dan gol pamungkas oleh Flavio Soares pada menit ke-90 plus 5. Pusai laga pelatih Arema FC Joel Corneli mengatakan dia tetap menerjunkan skuad utama di laga ini agar bisa meraih kemenangan dan melaju ke semifinal. Apalagi di laga kedua mereka hanya meraih hasil imbang 2-2 melawan Persija sehingga mengincar kemenangan melawan Madura United. Jadi setelah hasil imbang 2-2 di pertandingan sebelumnya kami melawan Madura United ini sebenarnya ingin mencoba memainkan pemain yang belum mendapatkan kesempatan untuk bermain. Tetapi kami berpikir lain karena kami harus mempersiapkan untuk melawan Madura United agar bisa meraih kemenangan, kata Joel. Pelatih asal Brazil itu menyebut bahwa kemenangan ini diraih berkat persiapan matang yang dilakukan selama sesi latihan. Dari ajang pramusim ini dia bersyukur sudah mendapat gambaran skuad utama yang akan dia jadikan andalan di Liga 1. Hari ini sudah siap semuanya termasuk pemain asing pemain lokal yang menurut saya sudah masuk dalam skuad utama kita mainkan. Dan syukur kita bisa meraih kemenangan sukses menang 5-0, ujar Joel. Sementara pencetak gol terakhir Arema FC, Flabio Suarez bersyukur bisa membawa timnya melaju ke semifinal. Dia pun mempersembahkan gol yang dia cetak untuk orang tua dan seluruh elemen tim Arema FC. Tentunya kami bersyukur karena kita bisa lolos ke semifinal. Ini kemenangan penting untuk tim Arema. Tentunya saya senang saya bisa mencetak gol hari ini, gol saya berikan untuk orang tua saya dan Arema FC, tutur Suarez.